Sudah hampir satu tahun, Perang Rusia-Ukraina berkejamuk. Rusia secara masif terus melancarkan serangan ke beberapa daerah seperti Donetsk dan Luhansk. Sementara Ukraina tak gentar berjuang mempertahankan wilayahnya. Namun rupanya pertempuran ini tak hanya melibatkan militer Rusia dan Ukraina saja. Ada kelompok tentara bayaran Rusia Wegner yang turut memainkan peran signifikan di medan perang. Bahkan beberapa anggotanya pun telah dianugerahi medali tertinggi Rusia yang diberikan oleh Presiden Vladimir Putin. Lantas siapa sebenarnya grup Wegner? Wegner merupakan kelompok tentara bayaran yang didirikan oleh pengusaha Yevgeny Prigozhin. Grup ini berdiri sejak 2014 dan semakin aktif pada 2015 hingga 2016. Kelompok tentara bayaran tersebut beroperasi di sejumlah negara seperti Libya, Surya, Afrika Timur dan Ukraina. Wegner tak selalu mengandalkan arah pidana untuk barisannya. Namun soal gerilyat di Ukraina, Prigozhin turun tangan mengunjungi beberapa penjara di Rusia untuk merekrut anggota. Prigozhin berjanji akan membersihkan catatan kriminal kepada narapidana yang bergabung dengan organisasinya dan berperang untuk Rusia di Ukraina. Grup Wegner juga memiliki daya tarik tersendiri bagi calon rekrutan yakni bayaran tinggi dan janji petualangan. Sebab sebagian besar pria yang bergabung dengan Wegner berasal dari kota-kota kecil di mana peluang mendapat pekerjaan bergaji tinggi sangat terbatas. Dengan bekerja untuk Wegner, mereka bisa mendapatkan lebih dari 1.500 dolar AS atau setara 20 juta rupiah per bulan. Meski dicapah lawan oleh pemerintah Rusia, grup Wegner dituduh melakukan kejahatan perang oleh berbagai pihak. Tak hanya itu, kelompok tentara bayaran ini juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan awak media. Kantor-kantor berita di Rusia misalnya. Akhir-akhir ini, mereka melaporkan para kerutan tahanan yang dilakukan grup Wegner untuk berperang di Ukraina. Mengetahui hal ini, Prigozin kemudian menulis surat kepada Ketua Parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin. Dia menceritakan keluhannya soal para jurnalis yang mencari informasi soal tahanan yang direkrut Wegner dan menunjukkan mereka sebagai penjahat. Prigozin bahkan menyarankan pengetatan hukum lebih lanjut dan melarang media menulis tentang masa lalu rekrutannya. Namun saran ini justru diterima oleh Volodin. Dia telah meminta Komite Parlemen untuk melihat kemungkinan amandemen hukum pidana Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!